assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya jadi tadi lampu tadi itu mati lampu ya ini saya lagi ngecas aki-aki semuanya ini ada 1 2 3 4 aki tapi satupun gak ada yang berfungsi untuk ngendupin lampu gitu karena si inverternya ini dia kan butuh 12 volt ke 220 volt sedangkan kita kan cuman butuhnya buat lampu doang kecil ya jadi percuma punya lampu banyak saya lampu itu banyak banget jadi waktu itu pernah mau jualan tapi gak jadi jualan jadi lampunya banyak lampu-lampu kecil kayak gini nah saya kira gimana kalau misalkan nanti mati lampu lagi tiap satu aki itu bisa ngidupin satu lampu atau dua dua lampu atau tiga lampu nah kebenernya kan ini led ya kalau led ini kan hanya butuh 8 volt ya atau 12 8 volt juga bisa hidup gitu contohnya begini ini kan contoh ini ya ini led ini udah saya pretelin dari ini tuh ya saya habis-habisin jadi potong-potongan gini ya nanti kita tes apakah bisa di 4 volt atau di 8 volt ini kan saya ini di kasih di angka 8 ya 8 polan lah ya kan di angka 8 volt apakah dia itu berfungsi apa enggak nah disini ini positif sama negatif saya kasih jarum pentul Hai coba kita lihatnya dan 8 volt Hai tuh ya ah konslet entar nah kenyalah tuh ya nyala tuh di 8 volt aja udah nyala nah jadi sekarang apalagi 12 volt cuman di 12 volt nanti kalau kelebihan ya bisa putus juga sih ya mengajak kelebihan nah sekarang saya mau bikin ini biar nanti bisa langsung dicolokin aja positif negatifnya simpel gitu doang sih positif positif negatif negatif gitu ya nah caranya gimana caranya pertama ini ada ada jalurnya ini ada jalurnya ya ya maksudnya kurang ini kita krik dulu jalur ini kita krik nggak fokus lagi ya nah 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 klik agak lebar biar soldernya itu nempel ini kalau kutub sini sama kutub sini jadi gak usah nempelinnya nanti si soldernya itu gak usah nempelin langsung kesini sama kesini cukup di jalurnya aja gitu makanya jalurnya letelin dulu buat nanti masang soldernya oh ya ini udah nah ya udah tembaganya udah keliatan jadi dua nah jadi ada kanan kiri ya barulah setelah keliatan kita solder sekarang kita solder soldernya panas terlalu panas solder timahnya timahnya mana ini timahnya saya dulu ya kita tempelin dulu kurang hukus gitu segedainnya oke sip setelah ini dikasih solder soldernya dikasih timah maksudnya maaf setelah dikasih timah kita ambil kabel di kabel jumper buat Arduino sebenarnya kita pake aja yang hijau buat apa ya negatif aja ini negatif ini positif tapi tersalah gimana nanti aja yang penting nyambung dulu saya gak tau ini positif negatifnya harus diukur lagi jadi sekarang dipotong dulu ya potong potong karena kalau langsung dari ininya gak nempel susah bukan gak nempel tapi susah jadi langsung tembaganya aja oke setelah begini baru kita tempelkan nih berbesar ya bismillah aduh panas soldernya kepanasan ini solder buat buat apa namanya solder bukan buat elektronik biasa untuk handphone jadi minimalnya udah di 200 derajat celcius sangat panas banget oke ya nah seperti ini nah kita tes sekarang kita tes ke aki ini kan aki ya saya gak tau positif negatifnya yang mana pelan sedikit sedikit dulu nah gak jalan berarti mungkin sebaliknya nah ini jalan oke tinggal ini aja tempelin tuh nah aduh ini ya nah kita tinggal tempelin aja kesini kaki-kakinya oke kayaknya solder ini kurang kurang bagus kita solder lagi oke seperti itu ya oh jadi ini harus dikerik dulu ininya apa namanya terhalang oleh apa namanya kotoran-kotoran harus dibersihin dulu coba kita coba yang satu lagi nah ini kan ya yang ini ini kita masukin set set nah oke jalan ya jadi simple cuma gitu aja sih jadi kalau misalkan kita punya dua kan enak nih kalau punya dua kan jadi tempel satu satu yang ini jalan ini jalan jadinya tambah tambah terang gitu ya tambah terang jadinya gitu jadi idenya seperti itu aja semoga ini bermanfaat jika dirasa bermanfaat mohon di like di subscribe dan mohon di share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax